Hai sahabat travel, welcome back to vlog Junior Purba Kali ini saya ada di Taman Nusa dan tepatnya ada di Kempung Fafua Bagaimana keseruan di Taman Nusa Dan Taman Nusa ini adalah tempat wisata yang ada di Bali Dimana disini kita bisa melihat mini Indonesia Seperti taman mini, tapi disini tidak sebanyak taman mini ya Tapi ya ini adalah mini Indonesia Bagaimana keseruan disini, yuk tetap ikutin saya ya Let's check it out Welcome to Taman Nusa Welcome Dari Medan Sudah tahu produknya namanya di dalamnya, bu? Enggak Boleh saya jelaskan dulu ya Oke Sebelum Anda masuk, saya akan menjelaskan produknya Oke, ini adalah Taman Nusa, Indonesian Culture Pie di Bali Anda bisa melihat semua tentang Indonesia di sini di satu tempat Dan kita mempunyai gambar, kita mempunyai lebih dari 60 rumah tradisional di dalamnya Dan kita mempunyai aktivitas seperti musik di dalamnya, Anda bisa menunjukkan di dalamnya Dan kita mempunyai prehistoric era, kita mempunyai Kingdom Age, ini adalah replika of Rubudur Temple Ya, and the journey inside, 1.2 km go and back Ya, and this is for the price For one adult, 350,000 rupiah On this price, you get activities like this This is the bonus for you, including the price You get costume traditional You can choose our traditional costume, and then you can take picture with your smartphone This is learning batik That you can bring home This is kitchen coloring, like souvenir, you can bring home also And this is you get free dream This is for you, and for local price, 120,000 rupiah Okay, but saya punya kitas Ada kitas, kalau punya kitas dapat harga lokal Oh, oh, ya So, you Indonesia too Ya, I'm so sorry, you need activities like this, or no Ya, let's do that Ya, you can do this Ya, without activities for local people, 85,000 rupiah Ya, 120,000 rupiah, including activities Ya, you need this Ya Okay, thank you And then time to 240 So, that's with all activities All activities Sempurna Sempurna Oh, you can use your kitas Ya I just know it You can bring home Ya 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 I can bring home Ya Let's see how good you can make the batik I'm more interested in this This is a ticket This is ticket for entrance And this is voucher for to do activities like this This is number one, custom You just saw this voucher at Gorontalo House We have staff inside And we have guide in our area inside This is costume And number two, you get free drink This is at Cafetaria Riau in the middle of your journey And this is learning batik at Gorontalo House You can bring home And the last, kitchen coloring Like souvenir, you can bring home also Okay Okay This is for two persons Thank you This is number one, you can bring it Okay Terima kasih Taman Nusa Giyanyar Bali ini Berada di Jalan Taman Bali Banjarangkan Banjar Belah Panekelot Sidan Kecamatan Giyanyar Kabupaten Bali Taman Nusa ini buka setiap harinya Mulai dari hari Senin hingga hari Minggu Buka pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore Waktu setempat Objek wisata Taman Nusa Bali ini adalah sebuah taman budaya yang dipokuskan pada budaya Indonesia Dan di taman budaya ini terdapat begitu banyak informasi yang didapat oleh pengunjung dan sebagian besar mengenai kebudayaan dari berbagai suku yang ada di Indonesia Dalam penyediaan informasi kebudayaan dari berbagai suku dan etnis di Indonesia Taman Nusa Bali menyediakan informasi secara atraktif dan interaktif dengan tujuan mempermudah pengunjung dalam memahami informasi kebudayaan Indonesia Tata ruang dan arsitektur taman budaya ini terlihat sangat menyatu dengan alam sekitar karena dipadukan dengan pemandangan latar alam pegunungan Komplek Taman Budaya ini dibangun di atas tebing yang dibawahnya terdapat pemandangan sungai melangit Kawasan Taman Nusa Bali dibangun di lahan seluas 15 hektare dan tiap-tiap bangunan dibangun berdasarkan informasi perjalanan waktu sejarah Indonesia dan kebudayaan Indonesia dari masing-masing suku Perjalanan wisata di Taman Nusa dimulai dari zaman prasejarah Indonesia dengan tata ruang dan desain alam yang terkesan primitif Kemudian Anda akan melihat tata ruang yang menyerupai zaman masa perunggu Dan kemudian perjalanan wisata dilanjutkan dengan melihat tata ruang dengan konsep tata ruang masa kerajaan di Indonesia Salah satunya adalah replika kecil Candi Borobudur Sekarang ada di Borobudur Mini Borobudur ya dan hampir sama di dinding-dindingnya itu buat gambar Jadi setiap dindingnya ini mempunyai kisah ya ada cerita di gambar-gambar ini Cuma kita kurang mengerti ya dengan ceritanya Jadi ini enggak dibuat begitu saja tapi ada ceritanya Mirip banget sama Borobudur yang ada di Magelang Dan kemudian kita akan menemukan tata ruang kampung budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia Berjumlah sekitar 60 rumah dengan desain masing-masing suku yang ada di Indonesia Dan tidak hanya desain rumah suku di Indonesia Anda juga dapat melihat kesenian serta budaya dari masing-masing suku Ini nenun ya mbak? Ini dari Sumba Jadi satu ini bisa berapa lama mbak? Tiga minggu jadi? Berapa jam sehari? Kapan jam? Oh That's why this expensive ya Because to make it not easy Ya kan mbak? Ini mahal kan kalau udah jadi ya Berapa? 700.000 Makasih ya mbak Ya sekarang kita di rumah Bali Ini rumah adat Bali Selalu ada pura This is pura for praying Balinese always have this ya Apa namanya beli? Apa? Ini musik bambu ini Ini namanya rindik Rindik? Rindik ya Apa yang di dalamnya? Kedua 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 Jadi Balinese Mereka membuat kedua begini dan makan di sana Dan makan di sana Ini.. Hai kalau orang Bali tuh suka kasih sesajen buah kayak galungan gitu ada selalu kayak gini jadi kecil itu telur apa and the colors from spider-man ini dari telur angsa Oh segitu itu telur angsa yang paling kecil itu telur bedak kalau telur ayamnya enggak bisa dipakai terlalu tipis diajakkan Oh originalnya saya memang original tapi yang ini memang memang kayu nya saya pakai Oke ya Oke terima kasih beli dan disini di Gorontalo kita dapat menukarkan pocer pakaian adat tadi yang sudah termasuk di harga tiket kostumnya baju apa aja nih Mbok Sumatera Sumatera apa Oh ini dari daun daun pandan berduri Oh satu ini bisa selesai berapa hari satu minggu Oh one week to make this hmmm it's a lot of work a lot of work not easy ticker sudah sudah oke makasih ya Mbak shift on the bottle not easy this is Batak Mandailing halo Taman Nusa jadi ini orang Batak atau orang Bali orang Batak Bali orang Batak Bali malinis Batak Oh Batak asli Mandailing atau apa Mandailing Oh aku Batak juga tapi si Malungun tahu kan si Malungun si Malungun oh you kidding me oh my god jadi gimana bisa mainin alat musik Batak padahal orang Bali Oh gitu ya ini berarti namanya gondang ya ini kolintang apa Batak ada kolintang Oh jadi kolaborasi Batak campur Jawa sekarang kita di Sumatera Utara ada mandailing Batak mandailing Batak mandailing Batak mandailing dan ini rumahnya dan ini Melayu dan rumahnya dan rumahnya dan kita cek lagi ya ini Nias dan rumahnya seperti ini dan ini rumah ini rumah Batak Toba Ini rumah Batak Toba ini rumah Batak Toba Dan sekarang kita ada di Yogyakarta dan disini tempat untuk menukarkan pocher membatik dan harga tiket membatik ini sudah termasuk di harga tiket waktu kita beli tiket masuk tadi dan hasil membatik ini boleh dibawa pulang. Ini adalah tempat terakhir untuk membuat maupun mewarnai gantungan kunci dan pochernya sudah termasuk di harga tiket dan gantungan kunci ini boleh dibawa pulang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu sahabat travel yang ingin jalan-jalan ke Bali khususnya ke Taman Nusa dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, dibunyikan loncengnya, dan di share, dan di komen di bawah ini untuk kemajuan vlog Junior Purba. Terima kasih dan see you di next trip dan review lainnya. Terima kasih.